Intro Dipersembahkan oleh Sejak umur 2 tahun sudah tertarik pada alat musik biola Kemudian umur 5 tahun sudah pandai memainkan biola 8 tahun melahirkan album Kemudian ditambah lagi dengan 1 album di tahun yang sama Nah ini kan menarik Lalu yang jadi pertanyaan sekarang kegiatan Clarissa sehari-hari apa? Tapi jangan dijawab dulu karena kita mau lihat langsung rekaman videonya Ini dia tayangannya Itulah Clarissa Tamara Gadis remaja dengan segudang prestasinya Dalam bermain biola Konsistensi langkahnya dalam dunia musik terus ia asah hingga kini Kemampuannya dalam menggesek senar-senar biola pun Telah mengantarkan nama Clarissa Tamara Masuk dalam rekor dunia pada 2013 silam Kala itu Clarissa masih berusia 14 tahun Ia tercatat sebagai pemain biola tercepat di Record Holders Republic dan Everest World Record Dengan kecepatan 273 beat per menit dalam waktu 49,42 detik Luar biasanya rekor dunia perempuan yang bermain biola sejak usia 4 tahun ini belum terkalahkan hingga saat ini Kecintaannya pada musik juga telah mengilhami perempuan 19 tahun ini Untuk membagikan ilmunya Kini ia pun menjadi salah satu pengajar di sekolah musik karenza milik sang ayah Di daerah kelapa gading Jakarta Nah Clarissa sebelum cerita soal upaya membecahkan rekor tadi Tadi kan sempat disinggung mau melanjutkan sekolah ke Amerika Sekolah kemana itu? Ke Texas Texas? Di mana persisnya? Di University of North Texas itu ada di kota Dallas Kenapa milik ke sana belajarnya? Emang rencana dari dulu mau sekolah ke Amerika Tapi emang sengaja nyari scholarship dari awal Jadi emang daftar ke beberapa university dan emang yang dituju kebetulan University of North Texas Dan yang dapet full scholarship untuk 4 tahun kebetulan University of North Texas juga yang ngasih Wow dapet beasiswa ya Iya Sebab dengar-dengar ada 4 universitas ya Ikut tes, semuanya lulus, semuanya mau ngasih beasiswa Tapi yang paling menarik kayaknya yang ini ya Semuanya dibayarin Boleh bawa omnya Atau mungkin bawa acara gitu enggak? Enggak boleh ya Bayar sendiri? Boleh om bayar sendiri Gak jalan Kapan ya mau ke sana ya? Bulan depan Bulan depan? Oke kita doakan Clarissa ya Sukses selalu Tapi om 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 mau belajar apa disana? Mau belajar biola dong om Memperdalam biola? Iya Kan tadi guru saya sampai S3 Nah ini baru mau S1 dulu Nantinya kamu akan ke S3 juga? Iya lah Oke oke Iya Awalnya tadi kan belajar biola di usia-usia muda gitu lah Banyak anak-anak yang Om Andi lihat Dari awal semangat kemudian di tengah jalan beralih ya Tapi kalau Clarissa kan konsisten ya Nah mungkin ada anak-anak seusia Clarissa yang juga mulai jenuh dengan apa yang sedang dia kerjakan ya Cara untuk menghilangkan kejenuhan Dan cara untuk tetap memegang cita-cita untuk mewujudkannya itu bagaimana sih? Kalau aku sendiri karena musik itu emang passion aku Tapi di luar musik misalkan ada hobi gitu Entah kayak aku lagi sedang fotografi atau videografi ya aku mencoba belajar disitu juga Jadi gak cuman biola terus dan sekolahnya juga tetap jalan gitu Sekolahnya kan aku sekolah normal Jadi emang harus ditingkatkan juga sekolahnya Jadi semuanya imbang gitu Orang tua mendukung Orang tua terus mendukung pasti dari kecil Orang tua ada disini? Ada Coba yang merasa orang tuanya boleh berdiri Kita berikan applause kepada dua orang tua yang hebat ini Terima kasih kehadirannya Jadi disupport oleh orang tua ya Itu penting sekali ya Nah soal pemecahan rekord itu bagaimana sih ceritanya? Pertama bagaimana sampai Clarissa merasa ingin ikut dalam upaya memecahkan rekord itu? Awalnya aku cuman belajarin lagu itu Flight of the Bumblebee judulnya Emang dikasih guru aku coba belajar Nah abis itu speednya makin lama aku naikin Setelah aku naikin Papi bilang Kenapa udah sama speednya sama orang world record sebelumnya Gitu Jadi dicoba aja Akhirnya Papi bilang dicoba Wah yaudah aku menantang diri aku sendiri challenge gitu kan Apa aku bisa gitu kan Sekalian ngelatih mental juga ya kayak gitu Cukup menantang Jadi yaudah akhirnya Berlatih terus selama 10 bulan Konsisten mungkin sekitar 8 jam per hari Khusus untuk lagu itu doang Dan Akhirnya bisa becahin rekor itu di tanggal 15 Juni 2013 Usia 14 tahun Oh Berarti tadi tuh tetep ada lagunya bukan ngawur gitu ya Enggak Jadi Lagunya diikutin Kecepatannya berapa? Kecepatannya itu 273 bit per minit Kalau dibuat waktu itu 49,42 detik Untuk satu lagu itu? Untuk satu lagu itu Kurang lebih kalau di rata-ratain itu 18 note 1 detik Baru kita klik gini ya Berkedip gini udah 18 note Iya Oke jadi kecepatan sebelumnya berapa? Kecepatan sebelumnya 57 apa 56 Sekitar 50-an sekian gitu Terus belakangan ada yang berusaha lebih cepat dari itu? Kebetulan belakangan ini kayaknya belum ada ya Sepengetahuan saya belum ada gitu Jadi emang masih bertahan Masih bertahan ya Berarti bertahan 5 tahun ya? 14 sampai umur 19 tahun Tapi di luar itu saya dengar Kelarisa kan beberapa kali tampil di luar negeri Itu kemana aja sih? Kebetulan baru ke Singapura, Malaysia, sama Jepang Kalau tampil di sana itu dalam acara apa? Itu kebetulan acara amal Menggalang dana untuk anak-anak yang mau belajar art Terus apa yang dilakukan di sana? Di sana kita jadi berkumpul Musisi dari 4 negara itu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Jepang Kita berkolaborasi bersama latihan sama-sama Terus akhirnya perform di satu konsep untuk menggalang dana Kegiatannya juga ada kayak kunjungan ke Panti Asuhan atau ke sekolah-sekolah di negara itu Jadi semuda ini sudah berpikir untuk membantu orang lain Baik Nah Clarissa Jadi kalau bicara masa depanmu Tadi mau belajar di Texas sana ya Dallas Kemudian kalau tamat Sebenarnya Clarissa mau jadi apa sih nanti ini? Mau jadi pemain bola profesional dong Pemain bola profesional Sekolah S1 nanti mau S2 S2 ya S3 berarti Oke Jadi tetap konsisten pada jalur musik dan biola Baik Clarissa kita doakan sukses selalu buat Clarissa Nanti di ujung acara ini Clarissa memainkan satu lagu lagi ya Buat kami semua yang di studio Maupun penonton di rumah Terima kasih Clarissa Berikutnya ada dua tamu cilik saya 9 tahun dan 5 tahun yang lalu Juga sama ya membuat banyak orang tercengang Kagum atas apa yang mereka lakukan Saya akan mengundang mereka Dan nanti kita saksikan Apa kealian masing-masing anak ini Kalau dulu mereka masih kecil Sekarang sudah tumbuh menjadi remaja Bahkan mulai dewasa Seperti halnya Clarissa Siapa mereka? Pastikan Anda terus bersama saya di acara Kick Andy Nah Kick Andy dengan apa yang Brian lakukan waktu itu Itu memecahkan rekor muri ya Itu akhirnya jadi rekor muri Satu tek kartu Dihafal dalam waktu cuma 100 detik Dipersembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya